Ngomongin bakso, siapa sih yang masukkan sama makanan satu ini? Bentuknya yang bulat, dengan tekstur kenyal, dengan rasa daging sapi yang kuat ini menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia. Bakso di setiap daerah di Indonesia memiliki jenis dan ciri khasnya masing-masing. Ada bakso tahu khas emarang Jawa Tengah, ada bakso ikan, bakso daging ayam, dan berbagai jenis lainnya, yang semuanya pasti memiliki cita rasa yang khas dan dijiami matur. Nah, ngomongin bakso memang cocok dan pas dimakan di segala cuaca. Tapi kayaknya lebih afdal dan nampol lagi kalau dimakan di cuaca yang dingin-dingin gini, ya nggak? Karena kebetulan saya sedang berada di kota batu dan kebetulan gerim serintik-gerintik yang membuat cuaca kota batu makin dingin, saya mampir di kedai bakso yang lain dari yang lain, yang beda daripada yang lain, yaitu bakso urat baman yang konon katanya kita bisa makan bakso sewajar cuma perlu merugah kocek Rp50.000 saja. Tak wah-wah, makin penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten terbaru LDI TV, Amiput. Nah, ketika kita berada di tempat yang dingin dan mungkin dingin dan sejuk, lebih tepatnya kita menghangatkan tubuh. Nah, ada sebuah bakso legendaris yang setiap mungkin teman-teman ketika ingin mengundungi kota batu, wisata kota batu dan sekitarnya bisa mampir di bakso legendaris ini. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Jadi, di bakso urat baman ini sistemnya koresmanan. Nah, dengan satu wajan ini kita bisa dapat minimal Rp50.000. Bisa mendapatkan berbagai macam jenis isian bakso. Nah, soalnya ini ada bakso goreng. Oke, ini tahu walik. Gede ini menyediakan menu andalanya yaitu bakso sewajan yang sebenarnya bisa dinikmati sampai dengan 4 atau 5 orang. Tapi, sobat yami, bisa pesan juga kok yang seporsi mangkok kecil. Jangan khawatir ya. Ini sobatnya miso wajan balso urat rahman. Ini kayaknya lebih dari 10 macam isian. Mulai dari bakso goreng, kemudian juga ini yang paling besar adalah bakso urat jumbo. Oke, kemudian ada juga bakso goreng. Bakso goreng dengan dibalur dengan mie. Kira-kira kebayang nggak enaknya makan bakso sewajan dengan pilihan isian seabrok gitu. Ditambah cuaca yang dingin ini, editornya aja pasti sampai nginer nih. Candai ya editor. Seporsi sewajan seporsi sewajan, seporsi baso urat rahman. Oke. Oke. Kita serbuk dulu kuahnya. Jadi rasanya lengkap ya, teksturnya lengkap. Jadi dari si urat ini sendiri, tekstur uratnya pun kuat. Bener-bener terasa. Kemudian juga dari bakso mie ini, even dia dimasukin ke dalam kuahnya, tapi teksturnya dari crispy dan kansi mie-nya masih kerasa. Jadi goyang lidah banget lah. Mantep. Nah. Oh iya, tadi saya lupa. Ternyata ada juga tahu waliknya. Tahu walik. Tahu walik dan juga ini kayaknya bakso jamur kuping ya. Bakso jamur kuping. Nah, ini dia terlihat bentuk dari jamur kupingnya. Seperti apa? Jadi tekstur dari jamur kuping ini juga unik ya, kenyal-kenyal gitu juga. Kemudian juga mungkin menetralisir perbanduan antara daging sapi dan juga daging sapi. Jadi mungkin menetralisir, rasa dari jamur ini juga lebih dominan. Jadi memperkuat rasa lebih. Jadi rasanya itu lebih kaya. Jadi gak ketinggalan tetelannya. Nah, buat sobat nyami yang berada di Kota Batu, Malang dan seluruh Indonesia, jangan lupa mampir nyobain sensasi makan bakso sewajan hanya di Ketibakso Urat Baman, Kota Batu. Yang lokasinya sangat strategis dan mudah dicari. Selain itu, tempatnya yang nyaman, ada fasilitas musula dan toilet yang bersih dan ada saung ala-ala Sunda. Serta parkir yang luas, dijamin makin betah ngumpul barang sanak saudara atau kerabat. Catat ya, biar gak lupa. Namanya, Kedai Bakso Urat Baman, Kota Batu. Yang udah pernah mampir ke sini, boleh juga tulis testimoninya di kolom komen ya. Matur Suwante. Oke, Alhamdulillah. Saya udah kenyang dengan seporsi sewajan bakso. Bakso Urat Baman, tapi gak saya sendiri yang habiskan. Dari saya cukup sekian. Jika menurut saya LDATV ingin usahanya, khususnya klindernya kami liput, bisa mengirimkan redak ke redaksi email kami, yaitu di redaksi LDATV at gmail.com. Terus dukung men-support channel LDATV dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saksikan episode selanjutnya, Masih di Kota Malam. Salam Satu Jiwa. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.